Intro Hari pertama usai cuti lebaran, jajaran pejabat di lingkungan pemerintah kota administrasi Jakarta Utara menyembangi setiap ruangan kerja yang berlokasi di gedung kantor wali kota-kota administrasi Jakarta Utara Senin 9 Mei 2022 Pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Jakarta Utara adalah ruangan kerja pertama yang kita cek sekaligus selaturahmi dengan fara staff Untuk hadiran pegawai PTSP, ada 75% yang work from office atau WFO dan 25% work from home atau WFA Terang wali kota-kota administrasi Jakarta Utara, Ali Molanda Hakim Sebagai bentuk kedisiplinan terhadap protokol kesehatan atau prokes COVID-19 maka acara halal-bialal dibagi menjadi dua sesi Setelah apel, kita bersilaturahmi dengan seluruh pejabat es salon 3 dan 4 Prokes diterapkan dan para staff yang berada di ruangan masing-masing akan kita monitor dengan mendatangi langsung di ruang kerjanya Ujarnya Saat melakukan monitoring kehadiran pegawai sekaligus halal-bialal Wali kota didampingi oleh Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Cua Ini Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Abdul Khalid PLT Asisten Pemerintahan Sekuat Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Roman dan jajaran pejabat terkait Tim Liputan Komen Fotik Jakarta Utara melaporkan